Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil rekapitolasi resmi KPU, pasangan Prabowo-Hibran unggul 57% untuk sementara dengan total suara yang masuk 44%. Sehari setelah pemilu, harga beras di kota Cimahi tak kunjung turun. Kurangnya pasokan dari distributor dan sentra penghasil padi diduga menjadi pemicu. Begau seorang ibu rumah tangga, seorang anak di bawah umur di Cianjur nyaris meregang nyawa karena dihakimi warga. Pasca pencoblosan, harga beras dan cabai di kota Cimahi tak kunjung turun. Harga beras medium masih terjual seharga Rp17.000 per kilogram. Sehari setelah pencoblosan, harga kebutan pokok di pasar atas baru kota Cimahi masih mahal. Harga beras medium masih berkisar Rp17.000 per kilogram dan beras premium Rp18.000 per kilogram. Padahal harga ecaran tertinggi beras medium Rp10.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan warga, terutama para ibu rumah tangga. Mereka berharap dengan selesainya pencoblosan, stok beras di pasaran mulai kembali normal karena tidak ada lagi pembagian bansos beras. Selain dugaan karena pembagian pasos beras masif, cuaca buruk dan terlambatnya pasokan beras dari Bulog menjadi pemicu harga beras belum turun. Penyebabnya ya karena panennya belum, belum panen. Ada pasokannya? Ya pasokan kurang. Pak untuk mengisi di sini Bapak cara mencarinya gimana Pak? Dari distributornya? Ya memang susah, susah. Kita juga udah sama langganan-langganan udah dari sentra-sentra Badi, sentra-sentra yang biasa kirim, ngontak-ngontak ke sana kemari sebetulnya. Selain beras harga cabai juga belum turun. Cabai merah tanjung masih dijual seharga 120 ribu rupiah per kilogram. Mohamad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Harga beras yang tak kunjung turun memukul para pedagang warteg di panturan Subang. Pedagang bersiasat dengan mengurangi porsi makanan yang dijual agar tidak kehilangan pelanggannya. Para pedagang nasi warteg di Jalan Pantura, Pamanukan, Subang begitu terdampak dengan kenaikan harga beras. Bahkan harga beras terus melambung saat ini. Pedagang kian tercekik karena harga sayur mayur juga naik. Untuk harga beras medium saat ini mencapai 15 ribu rupiah per kilogram. Beras premium 17 ribu rupiah per kilogram. Padahal saat normal beras medium 10 ribu rupiah per kilogram. Para pedagang kini mulai bersiasat agar tetap berjualan dan juga tidak kehilangan pelanggan. Mereka mengurangi porsi makanan tanpa menaikkan harga. Jika harga beras tak kunjung turun bahkan terus naik, para pedagang tidak punya pilihan lain untuk bertahan selain menaikkan harga makanan. Presiden Jokowi Dodo meninjau ketersediaan beras di pasar Induk Cipinang. Presiden memastikan stok beras masih melimpah dan segera mengatasi masalah distribusi agar harga beras turun dan pasokan cukup. Sehari setelah pemilu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meninjau pasar Induk Beras Cipinang di Jakarta Timur. Sidak Presiden dilakukan karena harga beras di berbagai daerah makin melambung. Lantaran pasokannya yang berkurang. Dari hasil sidak Presiden, stok beras dinyatakan masih melimpah. Namun Presiden mengaku distribusi beras masih terhambat karena cuaca sehingga terjadi kenaikan harga beras di pasaran dan bahkan di beberapa daerah stok beras menjadi langka. Selain itu, suplei dari petani ke pasar juga belum masuk karena belum panen. Presiden menjamin dalam 2-3 minggu ke depan ketersediaan beras di pasar kembali normal. Harga beras naik dan ketersediaan langka disinyalir banyaknya pihak karena sebelum pemilu sebelum pemilu beras banyak disalurkan untuk bantuan sosial sembako sehingga Jumlahnya cukup dan saya melihat pelimpah. Suplei itu karena yang panenya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Jumlah, distribusinya juga terganggu di turutan banjir di Jumlah, di Brokoka itu mempengaruhi. Tapi sudah saya kira sudah diselesaikan. Lewat pengiriman dari pulog ke daerah, pulog ke pasar hidup. Sepinang saya akan, nanti dilihat saya kira apa dalam seminggu, dua minggu ini saya akan sedikit turun.